Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang keuntungan ternak entok kerugian ternak entok kerugian ternak entok karena kemarin saya buat video tentang kerugian ternak entok dan disitu ada salah satu pernyataan dari teman kita yang membuat saya tertarik ya untuk membahasnya jadi untuk pernyataannya sebagai berikut kalau rugi kalau rugi tapi kok masih banyak yang pelihara atau konsepnya gimana oke disini akan saya perjelaskan dan ini di kandang nomor satu ya untuk tempat indukan dari Rambon ya kita akan jelaskan agar teman-teman tidak gagal paham dan juga bisa memahami untuk ternak entok ini memang berbeda dengan ternak unggas lain oke sebelum kita bahas untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel caturungas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturungas channel sebelum kita jelaskan untuk ternak entok ini memang berbeda dengan ternak unggas lain kenapa karena salah satu kesuksesan dari peternak yaitu memang benar-benar mau berusaha atau memiliki salah satu ilmu untuk mensiasati pakan karena untuk ternak entok ini memang sangat beratnya itu dipakan jadi sekali lagi dan sebelum-sebelumnya saya juga membuat konten video ini tidak langsung memberikan apa itu nominal ya semisal perbulan kita udah bisa beli tanah bisa beli mobil atau bahkan perbulan sudah kita patok berapa juta gitu jadi teman-teman cek untuk video-video caturungas disitu belum pernah ya saya buat video untuk nominal keuntungan tapi pada endingnya ya saya sendiri masih sangat nyaman untuk ternak entok ini ya kalau memang intinya untuk teman kita ini kalau memang rugi itu kenapa kok masih banyak yang pelihara dan gimana konsepnya jadi disini peluang dari pakan gratis atau pakan murah itu sangat menentukan menentukan keuntungan dari peternak kesuksesan dari peternak kalau saya kemarin sudah ditanya mbak untuk membuat konten semisal atau ternak entok ini sudah dapat apa saja karena saya sendiri marketnya itu dari awal ya dari awal munculnya entok jumbo itu saya sudah market di antar kota seperti itu yang banyak di antar kota dan harganya cukup lumayan lumayan nah disitu saya cuma mengatakan untuk hasilnya saya kembangkan atau untuk mengembangkan usaha saya seperti itu saja nah itu dalam artian ketika saya mengatakan sudah bisa mengembangkan usaha saya berarti ada keuntungan saya tidak pernah memberikan nominal karena apa karena setiap peternak atau rejeki satu peternak ke peternak yang lain itu tidak akan sama apalagi untuk entok hias teman-teman tergantung dari marketnya kecuali kalau untuk konsumsi kita bahas dulu untuk konsumsi kalau untuk teman-teman yang memiliki jadi perlu digaris bawahi untuk teman-teman yang memiliki bank pakan stok pakan sumber pakan untuk entok ini yang memiliki kursus untuk datanya apa itu dananya maksudnya kursus dananya itu sedikit atau murah itu teman-teman bisa membuka peluang atau menjalani peluang bisnis ternak entok ini yaitu nanti ketika teman-teman mengeluarkan dana sedikit keuntungan dari ketika di daerah lain itu harganya lebih mahal untuk pakannya itu akan nanti masuk ke keuntungan masuk ke keuntungan terus untuk penjualan harga daerah per daerah juga tidak sama tidak sama jadi usahanya gimana teman-teman harus pintar-pintar mencari pasar menanyakan dari satu daerah ke daerah lain bisa pasar online bisa kirim antar kota walaupun itu konsumsi karena saya sendiri kemarin juga pernah dihubungi oleh salah satu teman yang DM di Instagram dan beliau masih katanya masih di luar negeri itu mau membuka untuk penjualan karkas entok dari satu minggu itu harus menyediakan paling tidak 100 ekor entok dengan minimal minimal beratnya itu adalah 2 kg nah itu sebenarnya kan sudah peluang yang cukup bagus tapi untuk mencapai target itu teman-teman memang harus bekerja keras nah untuk teman-teman yang memiliki pasar-pasar pakan dari entok itu pasarnya apa saja pakannya itu teman-teman bisa lihat di video saya mulai dari pakan berprotein pakan karbo kalori yang sangat penting itu adalah protein protein apa saja yang murah yang gratis apalagi kalau teman-teman bisa menyediakan sendiri tanpa harus membeli itu sudah ada di video-video catoronggas kalau beli itu nanti teman-teman kalkulasi kalau untuk pakan proteinnya mahal teman-teman cari pakan yang agak murah lagi dari pakan pokok nanti disiasati ada juga dengan cara fermentasi dengan cara budidaya sendiri atau kita sediakan pakan hijauan itu sudah saya bahas jadi saya sangat senang sekali untuk membahas pakan di video-video catoronggas karena saya sendiri di lapangan ini sudah merasakan mulai tahun 2017 sampai sekarang untuk sukar duka untuk peternak itu seperti apa jadi kalau teman-teman bilang yaudah pakan naik tinggi kita tidak usah peternak itu nanti akan meningkatkan daya jual dari peternak-peternak yang masih bertahan karena sekali lagi kalau sudah banyak peternak barang-banyak itu harga murah itu sudah salah satu trik ya tidak hanya di ternak-entok jadi bisnis apapun termasuk untuk petani ya kita ambil contoh untuk petani ketika musim panen itu harga padi turun dan ketika sudah tidak ada padi itu akan naik nah sistemnya seperti itu nah itu nanti kalau ada permainan di daerah teman-teman teman-teman bisa sekarang sudah ada media sosial untuk menanyakan di daerah sini harganya berapa semisal semisal di jawa timur tempat saya nanti kita cross-check lagi di daerah jawa barat mungkin lebih bagus lagi kita bisa kirim semisal nanti untuk ongkirnya berapa kita sudah dapat keuntungan berapa itu teman-teman harus bisa kalkulasi ya kalau langsung dilihat semuanya bahkan beli polar mahal dedak mahal pur atau konsentrat sudah pasti tidak bisa ditawar harus pakai dan juga harganya mahal akhirnya teman-teman mundur semua dari usaha itu pasti ada suka-dukanya sedangkan saya sendiri memang masih berpikir keras saya merasik diantara tiga sumber pakan pakan hijauan pakan gratis pakan karbo pakan pokok ya semisal dedak itu wajib terus atau polar bisa itu kita pilih dedak terus untuk pakan protein kita menggunakan pabrikan konsentrat dengan pur 5 saya akan lihat untuk pemberian keintok ini porsinya seberapa nanti untuk dampaknya keintok itu seperti apa apakah bagus satu merek ke merek lain itu saya mempelajari terus karena saya sendiri memang ingin menerapkan untuk pakan ini dananya jangan sampai bengkak dan keuntungan juga bisa masuk ya sebanyak mungkin kalau teman-teman bisa pelajari ternak entok kalau diporsi sama antara satu ternak ke ternak lain itu impossible tidak ada yang sama jadi kok untuk keuntungannya di ternak sana tinggi sekali sedangkan saya gini-gini jadi harus dipresisikan antara marketing dan pembelian pakan itu adalah salah satu hal yang sangat mempengaruhi peternak entok teman-teman jadi oke itu saja sedikit sharing jadi setiap pertanyaan atau komentar dari teman-teman saya hargai dan sangat membantu mungkin ada teman-teman lain yang memiliki masalah juga bisa langsung di kolom komentar kita sharing dan kita pecahkan untuk masalah-masalah seperti ini dan semoga nanti tetap selalu bertahan untuk teman-teman dan ada solusi gitu ya intinya ada solusi teman-teman cari alternatif pakan jadi semua usaha harus membutuhkan salah satu pemikiran yang cerdas untuk kita terus menjalankan usaha ternak begitu juga pertanian teman-teman jadi saya sudah amati saya sendiri tahu untuk pertanian ini juga di daerah saya banyak pertanian jadi saya amati mempertani pun juga seperti itu dengan pupuk yang mahal dengan harga obat-obatan yang mahal dipresisikan dengan harga jual dan semua untuk usaha itu memang seperti itu oke mungkin itu saja informasi kali ini dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti catur unggas channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari catur unggas channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari catur unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian lentok jumbo anak-anak lentok jumbo telur versi lentok jumbo bisa DM langsung di instagram catur unggas dan jangan lupa untuk follow instagram catur unggas semoga kita semua diberikan kesehatan keselamatan panjang umur kelancaran reski serta pelindungan dari Tuhan yang Maha Esa oke cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time selamat menikmati